Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor G-Camp Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install G-Camp untuk Redmi 10 seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor G-Camp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video karena nanti link G-Camp dan konfig nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link G-Camp nya terlebih dahulu maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Oke langsung aja kita klik yang paling atas ini kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe kemudian kita Nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga untuk langkah yang ketiga untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi G-Camp yang sudah berhasil kita download tadi kita tunggu sampai proses penginstalan G-Camp nya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi G-Camp nya maka tampilan awal dari G-Camp nya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia G-Camp yang sudah berhasil kita install tadi namun disini kita belum memasang konfig ya teman-teman kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan konfignya untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas sini kemudian kita masuk ke dalam setelan G-Camp lalu kita klik opsi konfig ya teman-teman yang paling atas ini kemudian kita klik save nah ini bertujuan agar memunculkan folder G-Camp Oke jika sudah kemudian kita back lalu kita masuk ke dalam file manager kemudian kita cari konfig yang sudah kita download tadi Oke kita tahan lama seperti ini kemudian kita klik salin lalu kita pindahkan ke folder download mgc8.1 kita klik salin disini nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi G-Camp nya lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini kemudian kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi nah maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman dan G-Camp nya sudah siap kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan G-Camp dan tutorial lainnya dari channel Inspector G-Camp Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!